Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kalian nanti akan ujian yaitu menguji emisi gas buang kendaraan Dimana lolos emisi sekarang merupakan prasarat memperpanjang pajak kendaraan Untuk itu kalian harus paham bagaimana cara mengecek emisi gas buang dari sebuah kendaraan Ikuti anak-anak, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Denny Irwanto Nanti akan menjelaskan bagaimana cara mengecek emisi gas buang sebuah kendaraan Selamat mengikuti Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi di BKLCOE SMK Kabupaten Yantara Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan alat tes uji emisi gas buang Dari gas buang kita bisa melihat mesin itu rusak, mesin itu bagus, dan perbandingan barang-barangnya Di sini apa, di sini akan terdeteksi semua Baik, yang pertama saya perkenalkan ini namanya alat ini, mereknya sebut merek ini ya Di sini ada beberapa tanggung dan nanti akan kita ulas di sesi penutupnya Mari kita mulai anak-anak untuk mendeteksi emisi gas buang pada mobil Honda Blue tahun 2016 Pertama kita akan menyalakan alat proteksi emisi gas buang ini Pencet tombol switch on Kemudian kita tunggu 8 sampai 10 menit Tunggu proses di sini nanti sampai 0 atau 0 Nah, di sini sedang melakukan proses kalibrasi Baik, ini mesinnya sudah pada mode ready Menandakan bahwa mesin ini sudah siap untuk digunakan Langkah selanjutnya, kita tancapkan strop ini pada coba kenal pot Dengan catatan mobil ini mesinnya sudah menyala Oke, kita tancapkan anak-anak masuk sampai untuk di bingkauan ini Baik, anak-anak selanjutnya mesin sudah ready Selanjutnya kita mulai mendeteksi emisi gas buang Untuk biar mesin ini bekerja, kita tekan tombol N atau miss Nah, setelah itu kita tunggu lagi sekitar 40 menit 40 detik Maaf Baik, angka sudah stabil Berarti inilah angka-angka yang muncul di alat ini yang bisa terdeteksi Kemudian kita print Kita tekan tombol hold Untuk mencetak hasil dari pengukuran Sekali lagi, terus tekan tombol Yero Untuk memasukkan nomor absen kalian Misalnya nomor absennya Ini untuk berpindah angka Yang ini untuk menambah angka Kita ubah misalnya nomor absen atau nomor peserta ujiannya Untuk contoh 2 Kita pindah 0 12 misalnya Kemudian kalau sudah Kita print Baik Hasil pengukuran Oleh absen 2 0 1 2 Selesai Anak-anak Ini adalah hasil pengujian kalian Kemudian nanti Dari hasil ini Kalian bisa membandingkan dengan Data yang ada di job sheet Sehingga kalian bisa menipukan Apakah mobil ini boros Atau mobil ini rusak Dan lain sebagainya Nanti akan terdeteksi Dan kalian tinggal munisi pada job sheet Baik anak-anak Selamat mengerjakan Terima kasih sayang